Si, si, si. Di sini lo bang. Udah, abang percaya pokoknya. Udah, udah, udah. Nih, bang. Tuh, ibu Nani. Aduh, Mbak Nani ngapain? Tapi ngobongnya yang tenang aja lah, bang. Udah, bukan urusan lo. Turun, Mbak Nani, turun! Kau apa sih lo? Urusan keluarga sini, turun! Cuman di tengah-tengah obrolan gue sedikit agak gak suka aja sama Yudi nih Karena perlakuannya kasar banget Dengan Ibu Nani Ngapain sih pake begini-begini? Ayyud Yud Kamu tau dimana Fitri Yud Dia ninggalin rumah bilangnya mau bisnis Udah setahun dia ninggalin rumah Sampai sekarang dia gak pulang-pulang Yud Mereka hubungannya tidak deket Tapi bagaimanapun dia adalah orang tua Gak pantes ngomongnya gitu Mbak, aku ini kangen sama Fitri Yud Sekarang dia dimana Yud? Kenapa dia gak pulang-pulang? Gak tau apa aku ibunya kangen sama dia Yud Terus aku tanya Kenapa kamu sama Fitri sampe menjual rumah? Kenapa coba? Mbak telat Rumahnya udah kejual Mbak Kalo mau ngadu sekarang udah telat Dengar ya Itu Mas Ujang Lagi sakit Saya yang urus Saya yang urus Dia berak aja Gue yang cebokin Si Fitri tuh bisa apa? Ngejenguk aja ngapernya Dengar dulu Karena setiap ngomong tuh ada main tangan sama Ibu Nani Sempet ambil ribut juga disana Tapi ini Mas Yudy bener-bener ngomong dengan Nada yang tinggi Dengan bentak-bentak Dengan marah-marah Jual rumah itu Itu juga dia minta tolong sama gue Gue kenalin dia ke Broto Perjanjiannya apa? Kita bagi dua tuh hasil jual rumah Dia cuma ngasih 5% Alasan dia cuma bayar hutang lakinya Itu laki bini sama-sama Ngesel gue jadi wali nikahnya Kamu jadi wali nikahnya Fitri Yud Kenapa Fitri sampe gak bilang sama aku ibunya? Dia yang nyuruh gua bilang Ibu Gue Rio juga terbawa emosi akhirnya Oh bisa gak sih ngomong polan-polan sama orang tua gitu Ibu tetep menanyakan dimana Fitri? Sampai nikahnya pun ternyata Yudy adalah saksinya Mbak Ada gini aja Mana ini gak usah cari-cari Fitri lagi Dia aja gak mikirin mbak Lihat aja nih keadaan mbak Kamu lihat Ada yang gak diurusnya Ngapain lagi yang urus pada si bukak di Fitri? Perempuan gak beres itu Setelah mereka melakukan perdebatan Gue akhirnya tahu Kalau memang Fitri ini bener-bener Anak yang burhakan Kenapa mbak gak boleh cari dia? Kenapa kamu tahu kau gak bilang-bilang sama mbak? Terlalu kamu itu Yudy Kalau memang dia itu masih hidup Kasih tahu dimana dia Kalau memang dia sudah mati Yud Kasih tahu dimana dia di kubur Yud Tolong Yud Alolah Bang Kasih Ngelet burahnya Kasih tahu Kasih tahu Kasih tahu Kalau memang keadanya dia sudah meninggal Kasih tahu kuburannya dimana Kalau memang dia gak tahu Kasih tahu Kenapa sih? Budi Tuh Gak usah Duh Mbak Yohan Lu jangan kasih lu Kalau bukan emang gue lu Budi berusaha mau ngomong sama emang lu ya Ini usah keluarga Iya usah keluarga Tapi gue yang bantuin Terus sampai akhirnya dia sujud-sujud Di kakinya Yudy Alolah Bang Gak usah sampai sujud-sujud begitu Saya ingin tahu Anak saya dimana Saya ingin tahu Anak saya dimana Bersambung Bersambung Bersambung